Oke halo semuanya kembali lagi di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk lanjutin main turnamen 100 karakter teman-teman Dan disini setelah kemarin grup 1 selesai Gue disini bakal coba lanjutin ke grup 2 ya Dan seperti biasa gue bakal tandinginnya tuh selama 3 ronde guys Jadi untuk memperlama juga karena kita bakal mainnya tuh 1 grup 1 grup Alias 1 grup 1 hari ya Jadi biar semakin lama bos Dan mungkin nanti bakal gue kasih screenshotannya dulu aja Dan intinya tuh semua karakter yang ada disana Nah itu mungkin kekuatannya tuh dari lemah sampe ke menengah bawah ya Gak ada sampe menengah atas guys Jadi kemungkinan masih ada karakter kecil yang masih bisa menang gitu loh Jadi kita liat aja nanti disini siapakah yang akan masuk ke tahap finalnya co Dan oke mungkin biar gak terlalu lama gue bakal coba tandingin langsung yang pertama teman-teman Dan yang pertama adalah pertarungan Meliodas dan juga Zeldris melawan Megumi dari Yuji ya Disini sih gue kayaknya megang tim Meliodas cuy Tapi untuk tim Megumi juga kuat sih Soalnya disini Meliodasnya bukan Meliodas yang kuat ya Meliodas yang biasa aja dia Oke nah nih Zeldris lumayan ngeri nih skill-skillnya cuy Zeldris dia tipe-tipe support dia nih Oke Zeldris dipukulin sama si Yuji Ini kita cuma berharap Sukuna Eh benar si Yuji berubah jadi Sukuna ya Mungkin bisa membalikan keadaan guys Oke si Zeldris dijedotin kepalanya boss Waduh ini skill-skill ngeri si Zeldris ya Skill itunya lumayan ini guys lumayan parah cuy Meliodas ke ini cuy kegigit ular ya Nah ini versi Sukuna nih guys Si Yuji udah berubah jadi Sukuna nih guys Apakah bisa di comeback cuy Satu lawan dua Megumi di belakang udah jatuh guys Dia udah turut Wah ini teori comeback istri lah kah Wah comeback istri lah guys Yuji udah berubah nih Wah tetep gak bisa sih kayaknya Eh wait 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 Meguminya berubah jadi Mahoraga guys Meguminya berubah jadi Mahoraga cir Itu sebelah kanan Mahoraga teman-teman Bener ya itu Mahoraga cuy Yang di manganya ini ya Si siapa Sukuna keluarin itu Keluarin si Mahoraga Wah ini ngebug sih guys Yaudahlah berarti tungannya tim kiri Udah menang satu ya Eh wait 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 Lagunya baru keluar Sumpah tadi Mahoraga guys Maka tadi kok ini ya Si Megumi mati tapi kok duduk gitu loh Agak aneh cuy Ancet bisa keluarin Mahoraga guys Ternyata cuma tadi Kenapa gak bergerak gitu ya Gue gak tau guys Oke sejauh ini Tim kanan masih unggul Aduh tuh Meguminya dihajar cuy Nice di ultimate Di ultimate guys sama si Yuji disini ya Wah ya kena Zeldris Oke nice Zeldris dihajar Zeldris dibukulin cuy Wah gila bisa keluar Mahoraga ya Gue baru tau guys Wah gue jadi penasaran sih sama musetnya ya Pokoknya di ultimate Wah Megumi ultimate guys Megumi ultimate dia keluarin apaan cuy Kalau ultimate Wah liatnya pusing banget jir Nah kalau misalkan 2-3-3 ya Rame gini guys Ini kayaknya menang tim kanan sih Satu sama berarti skornya ya Oke masih diajar-ajar terus Ya Zeldris udah mati guys Kisah si Meliodas Wah gila nih imbang sih Buset manggil kakaknya itu dia Manggil Maki ya Oke 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 Skor masih satu sama disini ya Fight Penentuan nih guys Penentuan nih guys Penentuan gue megang tim kanan lah Semoga tim kanan menang guys Tapi Meliodas juga serem ya Waduh jauh waken anjir Meliodasnya waken guys Jadi asal mode ya Tapi ini kayaknya asal mode bukan yang OP deh Ya masih itungannya masih biasa ya Soalnya dia ini masih bisa di hit guys Wah ini sih menang tim kiri coy Udah kepojok gitu ya Waduh ultimate lagi guys Megumi ultimate sih Megumi ultimate Yah Yuji mati cok Yuji mati Oh Yuji masih hidup guys Tapi ini ya Berbeda di Sukuna Saya udah comeback Israel kah Wah buset comeback Israel guys Kayaknya nih Buset di comeback ya Sama Megumi dan juga ini guys Sama si Yuji Wah parah Bener-bener di comeback guys Buset ya Bermodalkan Yuji Berubah jadi Sukuna Dan Megumi ultimate Langsung di comeback loh Wah ini saingan berat Untuk lawan Ram sama Rem Nanti sih guys Dan oke Kita langsung lanjut lagi Ke pertarungan nomor 2 Dan yang selanjutnya adalah Pertarungan Dio Dan juga Jotaro Melawan Akame dan S-Dead ya Kita bakal lihat nih guys Siapakah yang akan menang cuy Oke pembukaan dari S-Dead sendirian cuy Buset Akame bener-bener Cuma ngisi tenaga guys Dan itu di spam ya skillnya ya Zawaruda juga cuman Cepet banget jir Ayo Akame belum dilihat ini Ada orang jatuh jir Wah akame parah sih Spamnya guys Spamnya Akame parah banget Disini ya Oke teori comeback ya Wah gila juga Taruh Dio Kalau digabungin GG juga ternyata Ayo Akame ultimate Aduh di Zawaruda guys Waduh ini Akame lagi mwodo ini ya Darahnya berkurang terus Jir kalian perhatiin dah Dia kayak lagi awaken gitu ya Cuma gue gak tau nama awakennya apa cuy Sepertinya S-Dead bakal mati duluan Wah sayang banget ya Tapi di awal-awal udah bisa menang guys Ini Akame model gidan Darahnya berkurang terus jir Kasian banget cuy Sepertinya bakal kalah Wah parah sih Di comeback jir sama Jotaro sama Dio ya Di comeback buset buset Yuk di match yang kedua nih Padahal S-Dead udah ini loh Udah unggul parah loh Tuh SS itunya lumayan ngeselin ya Oke di laser S-Dead bener-bener tipe tanker disini Ah Akame awaken lagi guys Wakennya masalahnya ngurangin darah coy Jadi darahnya berkurangnya tuh lumayan banyak ya Dan ini dihajar sama Jotaro sendirian Buset kagak dikasih ampun buset Dia di belakang cuma isi tenaga doang tuh guys 2-0 sih ini Wait 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 Oh dikasih beku-beku sama si S-Dead tadi Tapi Akame udah mati dulu-duan ya Bener-bener dibully jir sama Jotaro Dio ya Buset 2-0 guys Wah nice try lah ya untuk si Akame sama S-Dead ya Oke kita langsung ke match yang ketiga temen-temen Dan yang selanjutnya adalah Pertarungan Jotaro dan juga Dio melawan Ogatatsumi dan Saiki ya Kenapa Saiki sama Ogatatsumi digabungin Karena untuk dari kedua anime tersebut ini Cuma ada satu karakter doang ya di game ini guys Jadi gue gabungin aja cuy Oke kita bakal disini Ini sih kayaknya hawa-hawa menang Dio Jotaro lagi nih Tapi belum tentu juga sih ya Siapa tau hoki guys Wah Dio ngisi darah guys Dia nyerap darahnya si ini tadi Darahnya si Saiki ya Ayo semangat untuk tim Ogatatsumi dan juga Saiki Jotaro Dio selin juga ternyata ya Tadi padahal sempet mau ini loh Sempet mau menang loh lawan ini ya Eh sempet mau kalah ya Lawan si Akame tadi Wah ini sih gak ada harapan cuy Tim kanan udah pasti kalah ya Buset bener-bener dispam ora-ora guys Dispam ora-ora cuy Oke ronde dua yuk langsung next Selanjutnya siapa nih Eh selanjutnya siapa selanjutnya kita bakal disini Ogatatsumi waken guys sepertinya Dia kayak minum sesuatu gitu ya Apakah itu waken guys Wah percuma sih kalau waken kalau gak menang Percuma coy Dia kayak ada aura-aura hijaunya gitu guys Di tubuhnya si Ogatatsumi ini Oke nice Ogatatsumi masih nyerang-nyerang Dio disini Wah ini sih kayaknya sih perwakilan grup 2 Antara tim Jotaro Dio sama ini ya Sama si Asta Megumi guys Tapi nanti si Asta lawan ini dulu ya Eh Asta anjir siapa namanya Ayuji sorry Kenapa jadi Asta bos Wah gila itu bola-bola semangat tuh guys Bolanya Goku Wah Dimeka sakit banget jir Gila Saiki teori kamik kah Dimeka Saiki sakit banget cok Yah malah disamperin kena pukul Ogatatsumi mati bejir Saiki sendirian nahan juga Dimeka tetap masuk Kaisi kasihan banget Satu lawan dua gak mungkin cok Oke lah nice try lah ya Oke kita langsung ke pertarungan nomor 4 aja Dan yang selanjutnya adalah Asta Megumi Melawan Ichigo dan juga si Uryu ya Kita bakal lihat guys Apakah dia bisa menang seorang Ichigo Kayaknya yang isi tenaga cuy Gue berharap disini Ichigo berubah sih Soalnya kalau dia berubah kayaknya masih ada harapan untuk 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 menang cuy Buset Ichigo dipukulin guys Bus dipentalin Uryu tim support ya Dimeka tapi gak terlalu kerasa guys sebenernya Wah dia weken kah Oh si urunya kayak weken gitu guys ada biru-birunya gitu ya Wah di ultimate sama Yuji Apakah undi meta masuk temen-temen Wah ini langsung turu sih Wah yang kena si Megumi bakal mati kayaknya Anjir tim kanan kuat juga ternyata ya Wah bang Kayaknya udah berubah guys Berubah lagi cuy Versi bertopeng sekarang Wah ini bisa di comeback sih Ayo Yuji lo mendingan berubah jadi Sukuna dong Kata gue Tapi Ichigo ya pengen mati ya Kalau mati udah aman sih Ichigo mati aman sih guys Nih lihat yang Megumi nih ya Megumi duduk jir Kita bakal lihat dia Apakah dia berubah jadi Mahoraga guys Nih lihat dia Megumi nih guys Lihat nih Nah tuh kan Itu ada bola-bola Mahoraga guys di tengah-tengah Nah tuh kan bener Oh kayaknya itu cuman action matinya doang deh Maksud gue gak ngasih efek apapun gitu ya Mahoraganya gak ngapa-ngapain jir Kayak cuman berdiem doang gitu doang ya Oke disini ronde 1 Masih diamani tim kanan Ichigo sekarang ya cuman belum mati guys Oke sabar ya Ini masih loading cuy Nah udah Yuk gaskan langsung ronde 2 disini Jih tim kanan ini juga ternyata ya Lumayan ngeri juga guys Tadi Ichigo darahnya juga masih penuh coy Gara-gara aja di belakang doang mainnya Oke dia waken Jadi Ichigo yang dipukulin Wah Ichigo nya berubah guys Jadi Form ini ya Maka jubah gitu coy bajunya Ayo Yoji Kata gue malu mendingan waken coy disini langsung Tapi Ishida pengen mati nih Ishida pengen mati duluan ya Yuji darah belum berkurang guys Wah kena Kena domain expansion ini mah guys Langsung turun sih mereka berdua kayaknya Oh yang kena si Ichigo guys Oke si Uri udah mati Buset di spam serangannya sama si Ichigo boss Dia satu lawan dua nih Masa dia masih kalah coy Dan si Megumi udah keluarin Apa tuh serigala-serigala gitu ya Gila Kena air Satu sama skornya guys Penantuan ya Gue berharap sih Tim kiri yang menang guys Gue berharap tim kiri guys yang menang Ya dikasih apa tuh Burung-burung ganggu gitu ya Bangkai Gila diimagenya si Uryu keseli juga ya Kalau misalkan dari jauh guys Wah ini sih kayaknya menang tim Kanan ya Ayo dong Ishidanya hajar dulu cuy Atau yang paling aman sih sebenernya Ichigo dulu ya Oke tapi si Uryu dihajar sama Yuji Jir bisa keluarin maki coi tadi Wah dia weken lagi dong Yuji nya gak mau ini guys Gak mau berubah jadi sekuna ya Kalau bukit berubah jadi sekuna Lebih lebih enak Wah dia berubah lagi co Wah dia berubah lagi gak si Chigo nya Fastolord deh kah Wah Fastolord deh guys Ini mau udah susah coi Kalau udah mau udah ginian Udah susah guys lawan Ichigo Kalau udah berubah jadi gini ya Uji nya udah tidur Jir Buset Parah sih Padahal Ichigo karakter biasa ya Coba kalau udah weken kayak gini Udah ribet banget guys Mati langsung Gila layak sih memang ya Kalian memang kuat banget cuy Oke lah Dan ini ya dia Pertarungan Perebutan Perwakilan Grup 2 ya Ini siapa yang menang Dia bakal perwakilan Grup 2 guys Kita bakal lihat disini ya Gue kira tadi bakal Yuji sama si Megumi loh Yang bakal lawan Dio ya Taunya malah tim Ini Ichigo sama si Uryu Ini sih salah satu syarat Untuk menang Ichigo harus awaken guys Oke jadi awaken ternyata Gak sadar gue Tadi dia berubah form Oke nice Wah ini menang tim kanan Bisa sih guys Liat tuh si Uryu dia Cuman full nyerang-nyerang Terjauh doang Apakah Ichigo akan mati duluan guys Eh Ichigo Si Uryu mati duluan ya Disini ya Wah Kayak menang tim kiri dulu nih Teori comeback is real kah Wah gak bisa guys Susah banget jir Kalau udah Dimajuin mereka berdua nih Agak-agak susah ya Karena secara mereka kan Petarung jarak deket guys Padahal hampir pengen menang loh Oke kita bakal lihat disini Apakah Jotaro Dio Masih tidak terkalahkan kah Buset ini kuat banget coy Ini mereka bener-bener imbang banget ya Oke nice Wah gila panahnya si Uryu lumayan ini coy Lumayan sakit juga ternyata Lumayan sakit lah Cuman gak bikin mereka berdua berhenti mukulin Ichigo guys Ini Ichigo mati duluan sih Wuh kenal istri Ichigo please Ichigo mundur dulu Ternati Wah Ichigo mati kah Wah satu lawan dua guys Satu lawan dua jir Ini sih gak bisa coy Bener-bener dipukulin Ichigo jir Di ult Wake ultimate lagi Wakeen coy Serangan jarak jauh panahnya Dilempar balik ya Make pisau ajer Oke ternyata disini Yang menang untuk perwakilan grup 2 Adalah Jotaro dan Dio ya Dan mungkin nanti bakal gue kasih screenshot Tanya dulu Untuk tim-timnya udah jadi seperti apa ya Dan oke teman-teman Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalo kalian suka sama video gue silahkan like Kalo enggak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah